hei bingkang mambu apa kabar sih aku juga kangen banget kabar hei bingkang kabar sehat ini tante bingkang sama sini kita ngariung ngariung atuh disini kangen banget, terima kasih FGP Ampo makin keren deh bingkang gimana dong orang kaya maafin ya tegar ini temen tante oki emang begini modelannya kita memang harus orang kaya kita bisa bernafas kita orang kaya kita bisa ngaji orang kaya gak usah punya lamborghini kita kasih kasih orang buat lamborghini gak usah kita yang punya lamborghini kalau kita mas sepeda aja orang kaya orang kaya orang kaya juga dibuang aja kita sekali pakai buang jual belilah yote orang kaya kita lihat dulu aja ini cobaan dan beratnya hidup yang dijalani seorang pinggan lamborg seperti apa kira-kira ya langsung kita lihat sama-sama ini dia tegar ketawa pasang disini orang-orang hebat orang-orang yang tak pernah berhenti untuk terus berusaha tegar di kondisinya gak pernah berhenti terus mau mandiri begitu pun pinggan ya pinggan ya iya kak dulu aku gak kaya gini kak aku tuh kaya menang-menang way diapain ya nangis apa ih rugi amat sekarang lemah gitu ya terus kalau sekarang ih kalau gak penting amat sih gak bisa deh gue ke satu menit aja gak bisa ketemu gitu jadi susah ketemu sama aku iya kak karena kita harus harus menghargai diri kita harus kalau gak bisa kamu gak bisa berubah ya ganti orang lain yang mau kita rubah kalau bukan kita yang menghargai diri kita siapa lagi yang bisa menghargai diri kita kan betul kalau kita gak aman anak kita kan juga gak aman 5 katanya anak sekarang kan 5 iya 5 iya satu anak bebek satu anak hahaha tapi pinggan kan sempet kata terpuruk tanda kutip iya kak sedih gak galau dan lain-lain apa yang membuat tiba-tiba ikan bangkit ah itu dia bener pertanyaannya itu membuat aku tuh aku merasa aku sendirian gak punya siapa-siapa aku punya bener kita punya suami punya anak tapi ada kalanya satu titik dimana semuanya memang harus egois jadi intinya hidup kita itu kalau misalnya kita mau dikubur hari ini juga suami kita anak kita juga ada titik dimana ya Allah kubur-kubur aja dia belum tentunya punya waktu untuk ngubur juga kok gitu maksudnya kayak ngerti gak sih suami belum tentu bisa saya merasa sendirinya saat itu ya tapi memang menurut aku itu memang fakta kita mana bisa mengandalkan suami pada akhirnya kita ada kalanya suami lagi meeting anak lagi bete sama kita mungkin akhirnya kita memang sendiri jadi kita memang harus perang sendiri setiap hari jadi menghadapi harus on time disini harus ditungguin disana harus susu ada iya 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 jadi tidak bisa menggantungkan diri kita kepada orang lain kita buat kita gitu istilahnya egois sana kutip kata kamu itu iya kita harus karena pada akhirnya nanti kita pergi pun akan sendiri jadi kesadaran itu yang membuat membuat bangkit iya